Halo semua kembali lagi di channel nevahos, kali ini kita akan bahas final spoiler movie 3 simbihos dimensional goblin and the seven world Di antaranya yaitu munculnya kobi, si goblin biru Kemudian strategi kejahatan another di ketujuh dunia Dan juga perselisihan hari dan duri yang mengakibatkan bola makhluk tidak bekerja Menarik bukan? Mari kita saksikan bersama Oke pertama kita diperlihatkan kemunculan kobi Si goblin berwarna biru yang sempat dipertanyakan siapa goblin yang ada di mata kibi saat ia melatapnya Dan goblin tersebut membawa tongkat dan berjubah seperti raja Dia adalah saudara dari kibi atau bernama kobi Di sini kibi yang sedang berpamitan untuk menemui hari dan duri di versi dunia asli Dan sekaligus menjelaskan tentang adanya kejahatan di ketujuh dunia yang disebabkan oleh another Kemudian diceritakan kejadian saat duri menjatuhkan gelang masa kecilnya bersama hari Dan ternyata gelang itu ada artinya bagi mereka Di sini mimin beranggapan bahwa gelang itu sangat merat dengan persaudaraan mereka Sehingga saat duri tidak sengaja menjatuhkan gelang itu Dan terlihat oleh hari lalu seakan hari benar-benar marah Dan ada perselisihan di antara mereka Dan yang menariknya perselisihan itu berkaitan dengan hati di antara mereka Dan mempengaruhi terhadap bola makhluk miliknya Kemungkinan di movie 3 ini nanti akan diperlihatkan hari dan duri saat masih kecil Lalu diceritakan asal mula gelang kerang laut itu Kemudian diperlihatkan saat hari dan duri sedang melakukan penggabungan bola makhluk tersebut Ternyata bola makhluk justru mematalkan mereka Nah disinilah pengaruh dari perasaan hati di antara mereka Yang sedang berselisih paham Inilah yang menjadi topik pertama di movie 3 ini Di sini mimin berprediksi apakah ini strategi another untuk menghancurkan bola makhluk Yang dianggap adalah kekuatan terbesar untuk menghancurkannya Karena dengan adanya perselisihan di antara mereka Kemudian mereka tidak bisa menyatukan kekuatannya untuk melawan another tersebut Bagaimana menurut kalian? Di sini makhluk serigala dengan makhluk bersayap atau Valkyrie menculik seorang yang mirip dengan Duriko Apakah itu adalah Duri? Hmm Tetapi informasi yang diketahui mereka menculik another sendiri Yang kita ketahui adalah pemimpin pemberontakan ini Bagaimana menurut kalian? Apakah maksud dari semua ini? Another memberitahkan kedua pengawalnya yaitu makhluk serigala Dan makhluk bersayap untuk menjemput penyamarannya sendiri yaitu another di versi dunia asli Lalu diperlihatkan Duri yang sedang memasuki dunia paralel Dan biasanya Duri bisa berani seperti ini karena adanya jiwa penolong di dalamnya Hmm Prediksi Duri mengejar temannya atau sesuatu yang mungkin menurutnya dia harus menolong orang atau sesuatu tersebut Kemudian Duriko dengan berani masuk ke dunia paralel dengan Gembi di belakangnya Hmm Oke lanjut Kemudian setelah Duri memasuki dunia paralel Hari merasa bersalah karena kejadian waktu itu dan dia harus kehilangan adiknya Kemudian menceritakan kejadian dengan Sinbi dan juga Kang Lim Saat sedang berdiskusi tiba-tiba Goblin Pink ini muncul Untuk menjelaskan kejadian sebenarnya dan juga segaligus misi penting untuk hari dan yang lainnya Disini Goblin memperkenalkan dirinya yang bernama Kiwi Kemudian singkat cerita mereka semua dibawa ke dunia paralel Untuk mencari tahu informasi lebih dalam terkait pemberontakan dan juga penyelamatan ikhnya Kemudian saat sudah sampai di dunia lain Hari bertemu dengan dirinya di dunia paralel 7 Dan kemudian bertemu juga dengan Kang Lim yang menggunakan kacamata Lalu merasa terkejut Hari melihat adiknya Kemudian lalu memeluknya dan ternyata Duri juga berasal dari dunia paralel 7 Di informasikan Hari dan Duri berasal dari orang kaya di dunia paralel ke 7 Hmm menarik ya Di sisi lain Duri yang ternyata memasuki dunia di zaman kurba Dan tidak sengaja mengitip kejahatan Nader yang memberikan perintah untuk menyamar di ke-6 dunia paralel tersebut Gembi tampak ketakutan setelah melihat itu semua Di sini Nader melancarkan strateginya untuk melakukan penyamaran Mimin prediksi Nader ini sumber kejahatannya berasal dari dunia kuno Yang memegang kendali Nader-Nader di masing-masing dunia Dengan memerintahkan makhluk serigala dan makhluk bersayap Valkyrie Untuk mengumpulkan Nader di masing-masing dunia Setelah semua dikumpulkan Lalu Nader asli ini mendoktrin Nader-Nader yang lain Untuk dijadikan sekutu atau penyamaran ke masing-masing dunia Tujuannya untuk mengecoh dan memberikan informasi ke Nader asli Nader asli ini sepertinya juga mendapatkan rencana dari tulisan-tulisan kuno Yang berada di tembok-tembok kastilnya Di sini pun Gembi hari dan Duri terlibat kejahatan Nader asli di dunia kuno Maka dari itu terlihat Nader di masing-masing dunia Dan Duri di masing-masing dunia Setelah itu Hari dan yang lainnya pergi mengunjungi masing-masing dunia Dan secara bersamaan Hari Kang Lim dan yang lainnya Berhadapan dengan makhluk serigala dan makhluk bersayap Di sisi lain Duri dan Gembi terlihat ketahuan oleh pemimpin Nader ini Dan digukup oleh energi ungu Kemudian terjatuh ke Durang Hari yang lainnya melihat Duri sedang terjatuh Oke kita beralih ke pertemuan Kang Lim dan juga Kang Lim versi dunia lain Di sini diceritakan Sinbi yang terlempar dan Hariko berteriak Sinbi Kemudian Kang Lim versi dunia lain berniat jahat kepada Hari dan datang Kang Lim asli Kemudian memanggil Hari Lalu mereka baru sadar ternyata ada dua Kang Lim Kemudian seorang pria lainnya memanggil Kau hari dan diperlihatkan si ganteng Rion yang menggedong Sinbi Wow mereka semua tampak terkejut melihat semua ini Masih belum jelas ada kejadian apa dan sepertinya Rion memiliki anak buah yang banyak Dan seperti artis dan pengawalnya Hmm mungkin ya Di sisi lain diperlihatkan Kang Lim asli dan Kang Lim di dunia modern bertarung bersama Mengalahkan makhluk Serigala yang sangat kuat ini Terlihat mereka bertarung di dalam kastil tua Selanjutnya di sini diperlihatkan pertarungan makhluk Serigala dan makhluk bersayap Yang sedang menyerang Hariko dan teman-temannya Terlihat begitu menegangkan dan kemudian diperlihatkan Hariko terlempar karena serangan musuh tersebut Dan sepertinya Hari berkata Sekarang aku merindukanmu Duri Kemudian diperlihatkan kekuatan makhluk Serigala yang sangat luar biasa Dia bisa membuat tanah di sekitarnya hancur Dan juga pohon di sekitarnya mengering Kita bisa lihat pohon dunia ini menjadi kering dan rusak Kemudian terlihat makhluk wanita bersayap terkena tusukan tepat di bumbungnya Masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi Kemudian Ibi yang terpaksa mengendari mobil bersama Sinbi dan Hariko Sepertinya mereka meluncur dengan kekuatan penuhnya Sin selanjutnya terlihat kekuatan raja sang penguasa dari makhluk dimensi dunia muncul Dan memperlihatkan kekuatan yang sangat luar biasa Terlihat sang penguasa tersebut memperlihatkan wujud kedua tangan Yang sepertinya dari elemen api dan elemen es Raja tersebut tampak murka dan mengeluarkan cahaya merah dari matanya Dan menghancurkan kota Di sini terlihat Hariko dan Duriko mengeluarkan kekuatan gabungan Dari bola makhluknya dan memberikan satu signal kepada Hariko dan Duriko di ketujuh dunia Yang berbeda untuk dapat memberikan energi pada bola makhluknya Terlihat mereka dalam satu cahaya dari bola makhluk Pertarungan pun memanas antara bola makhluk gabungan dengan sang raja penguasa dimensi dunia paralel Pukulan pun dari kedua pertarungan dihempaskan dan BOOM Benarik untuk ditunggu Bagaimana menurut sahabat Neva? Ini hanyalah prediksi sudut pandang dari channel ini Benar dan tidaknya kalian simpulkan saja ya Yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dan buat yang sudah jangan lupa like and comment Saya doakan kalian yang subscribe dan nonton video ini sampai habis Diberikan kemudahan lalu dilancarkan untuk rezekinya Amin Saya Neva tunggu video selanjutnya Terima kasih telah menonton